Halo teman-teman, welcome back to Pro Tennis World bersama gue Calvin Hammer Sebenarnya gue ucapin thank you buat teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan share Dan juga buat teman-teman yang udah belanja di toko kami Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe Ataupun boleh follow kami di sosial media kami lainnya Ada di TikTok dan Instagram Sekali ini kita mau bahas soal string String itu ada macam-macam, kita ada yang multifilamen, ada yang polyester Kemudian aja gue yang natural guard Kalau yang natural guard itu feelnya paling soft, cuman harganya juga paling mahal Untuk perawatannya juga cukup sulit karena nggak boleh kena air, kalau kena air bisa cepat putus Kemudian ada bahan multifilamen, ini juga cukup soft, cuman tidak sesoft yang natural guard tadi Kemudian yang tiga ada polyester Polyester ini yang paling durable, cuman feelnya agak stiff di tangan Ada satu lagi synthetic guard, tapi synthetic guard kita udah jarang pakai Biasanya kita pakai di multifilamen, ataupun polyester, ataupun kombinasi keduanya kita hybrid Nah untuk tension yang bisa dipakai itu kita lihat dari players Itu variasinya banyak banget, ada yang paling rendah style gue itu jacksock Dia pakai 36 ataupun 38 sampai yang paling tinggi Dustin Brown Kalau teman-teman pernah tahu dia pakai di 68 atau 70 Nah buat yang kita common biasa pakai kalau mau coba di 45 sampai 55 Itu balik lagi ke teman-teman, preferensi masing-masing Bisa dicoba, kalau kurang cocok di restring lagi Jadi kalau misalnya 45 itu lebih rendah tensionnya Kalau tension yang makin rendah, senarnya akan makin mantul Jadi power dari senarnya lebih tinggi Kemudian kalau tension yang makin tinggi, itu untuk kontrol Jadi power dari senarnya akan berkurang Sehingga kita butuh racket speed yang lebih tinggi untuk generate pukulan yang sama Oke, nah buat teman-teman yang baru main atau udah lama main Pernah coba tension berapa? Boleh share di bawah gimana feelnya, efek di permainan teman-teman gimana Biar kita bisa sama-sama tahu, kita bisa diskusi juga Gue juga ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah beli senar di toko kami Nah disini kita ada 4 senar yang bestseller di toko kita Selainnya ada Solenco Funkis, kemudian ada Solenco Confidential, babbulat RPM Blast, sama Ionex Polytour Pro Nah buat yang 3 ini, RPM Blast, RFidential, sama Polytour Pro Ini bahannya polyester, ini lebih durable dan lebih access to spinnya lebih baik Kalau yang Funkis ini bahannya multifilamen, ini lebih soft feelnya, lebih unfriendly Jadi buat teman-teman yang ada masalah sama elbow, boleh pakai multifilamen Ataupun di hybrid, multifilamen dengan polyester Cuma kalau teman-teman yang ada masalah, yang mau generate speed sama power yang baik, bisa pakai polyester aja Nah teman-teman, jadi kalau ada yang bilang, gue pakai tension 50, ataupun 55, ataupun ada yang bilang 45, ataupun 42 Nah teman-teman, jangan langsung jadiin itu patokan, coba sendiri aja Kalau misalnya nggak cocok, listring lagi sampai ketemu yang pas Karena balik lagi, tension itu sesuai karakter masing-masing, kecocokan masing-masing Oke teman-teman, sekian yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat Mungkin kalau ada yang kurang, bisa langsung teman-teman tambahin juga di komentar di bawah Kita bisa diskusi juga bareng-bareng Dan semoga bisa bermanfaat Dan juga, buat teman-teman yang mau beli senar, kita sudah tersedia Langsung aja cek di e-commerce kami, ada di Tokopedia Shopee dan Azada NJ Shopping dan Maju Terus TNES Indonesia